Pemirsa hujan deras yang mengguyur ibu kota selama beberapa jam menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Seperti di kawasan Tanjung Duren dan Cikini, sejumlah kendaraan yang menerobos banjir pun mengalami mati mesin. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Jumat sore mengakibatkan lalu lintas di jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol dan sebaliknya di landa kemacetan. Akibat rendam banjir hingga 60 cm. Sejumlah pengendara roda dua yang memaksa melintasi banjir harus mendorong kendaraannya akibat mengalami mati mesin. Banjir di kawasan ini juga diperparah dengan buruknya dry nase dan meluapnya air kali sekretaris. Saluran airnya dry nase-nya ya berarti ya? Ya, lubang saluran airnya kecil. Kalau di sini sendiri emang tiap hujan gede itu pasti banjir ya Pak? Tiap hujan gede. Pasti banjir ya Pak. Banyaknya mogok motor, Bang. Sementara banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 cm juga menggenangi ruas jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat Jumat Malam. Buruknya saluran dry nase membuat air hujan yang turun dengan intensitas tinggi tak mampu tertampung di selokan. Kendaraan yang melintas dari arah Tukutani menuju jalan Diponegoro pun harus mengurangi kecepatan. Sejumlah kendaraan roda dua dan baja yang mencoba menerobos denangan air pun mogok. Dari Jakarta, Miftahul Ghani dan Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.